Saudara kita boleh mengasihi Tuhan, tetapi kalau hanya dalam perkataan saja orang-orang juga bisa. Jangankan kita yang di gereja, orang-orang yang di meja judi pun masih mengaku mengasihi Tuhan. Jangankan kita yang datang beribadah, orang-orang yang minum tuak pun masih merasa mengasihi Tuhan. Maka saudaraku hari ini perlu kita renungkan, sebagai anak Tuhan yang mengerti pertobatan dan penyelamatan. Kita harus menunjukkan kasih kepada Tuhan, sikap hati menunjukkan kasih kepada Tuhan ialah hidup menurut ketetapan Tuhan. Hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan. Maka sekali lagi ini yang membedakan kita dengan mereka yang mengaku mengasihi Tuhan. Ada banyak orang mengaku mengasihi Tuhan, ada banyak orang bahkan membunuh karena berkata, karena kasihnya kepada Tuhan. Hal kita berkata pada akhir jaman, jangan saudara kaget, ada orang yang menganiaya kamu bahkan membunuh kamu, lalu mereka merasa sedang berbuat bakti kepada Allah. Itu terjadi di akhir jaman. Nah saudaraku, kalau hanya ngaku-ngaku, ini banyak gampang. Kalau hanya ngaku-ngaku cinta Tuhan, gampang. Kalau hanya ngaku-ngaku mengasihi Tuhan, gampang. Tapi persoalannya, mana buktinya bahwa engkau mengasihi Tuhan. Tunjukkan dari hidup kita. Yang pertama untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, hidup menurut ketetapan-ketetapan. Hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Jangan hidup menurut jalanmu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.